Baik teman-teman semua, senang bisa berjumpa pada video kali ini. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman belajar bersama bagaimana cara membuat simbol akar seperti pada contoh berikut ini. Langsung saja caranya, kita ke sheet 2 dulu. Kita perbesar sedikit biar enak tampilannya. Kemudian, kita pergi ke bagian tab insert yang ada di sini. Insert, ada di bagian simbol. Simbol, lalu pilih equation seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat preview-nya. Kita bisa membuat simbol seperti ini. Kita klik. Kalau teman-teman lihat, di sini sudah ada banyak pilihan. Teman-teman bisa memilih simbol perhitungan matematika yang sesuai dengan yang diinginkan. Di contoh ini, kita akan mencoba input simbol akar. Nah, di sini ada yang paling sederhana. Kemudian, ini yang tadi saya buat. Kalau kita klik, langsung otomatis tampil seperti ini. Ini tinggal kita bisa edit-edit angka atau huruf yang ada di dalamnya. Atau yang sederhana saja. Simbol, equation. Yang sederhana seperti ini. Nah, ini teman-teman. Akar pangkat 2 dari 8. Ini karena dia berupa insert simbol, jadi tidak bisa masuk ke dalam cell ya, teman-teman. Dia seperti tampilan gambar, jadi hanya bisa digeser-geser seperti ini. Kalau untuk memperbesar ukurannya, kita menyesuaikan di bagian home, di bagian font size-nya. Misalnya seperti ini. Kita buat contoh berikutnya, misalnya seperti ini. Equation. Kita ambil yang akar pangkat 3 misalnya. Yang akar pangkat 3 tinggal teman-teman pilih yang ini. Lalu di bagian kotaknya kita tulis misalnya 125 akar pangkat 3 seperti ini. Tinggal geser, pindahkan. Untuk merubah ukuran, pilih font size-nya. Atau cara berikutnya, misalnya teman-teman tidak mendapatkan format yang sesuai dengan yang ada di sini. Bisa kita pakai langkah berikutnya, atau cara berikutnya di bagian sini, equation. Pilih ink equation ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa menggambar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini kita bisa menuliskan simbol matematikanya langsung seperti kita menulis tangan. Cuma ini menggunakan mouse. Kita buat seperti ini. Misalnya angka 8. Ini nya 3. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal insert. Sudah terlihat hasilnya. Tinggal kita perbesar ukurannya sesuai dengan keinginan. Baik, teman-teman. Itu adalah beberapa cara untuk membuat simbol akar menggunakan Microsoft Excel. Semoga tips ini bermanfaat. Cukup sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. selamat menikmati